Halo, selamat datang kembali di channel Geminitube bagaimana cara mengetahui tanggal jatuh tempo di Microsoft Excel tanggal jatuh tempo yang dimaksud bisa saja tanggal dari pembayaran cicilan kita misalnya tanggal jatuh tempo hutang, ataupun kartu kredit dan lain sebagainya nah, untuk mengetahuinya langsung saja kita praktekan disini saya sudah ada file Excel dimana disini ada tanggal awal ada jangka waktu dan jatuh tempo nah, jangka waktu ini ada dalam satuan hari, bulan, dan tahunnya ini beda kolom ya dengan angkanya 45 hari, 60 hari, 3 bulan, 6 bulan, dan lain sebagainya dan ini adalah tanggal awal dari transaksi ataupun pembayaran disini tanggal 18 bulan 6 tahun 2021 tanggal 12 bulan 5 tahun 2021, dan seterusnya nah, untuk jatuh tempo dalam satuan hari dimana tanggal awalnya ini dan jangka waktunya adalah 45 hari kita cukup menjumlahkan tanggal dengan jumlah hari tersebut nah, disini saya ketik sama dengan tanggal awal saya pilih saya pilih kemudian pada keyboard plus kemudian jumlah hari 45 enter jadi, jatuh temponya adalah pada tanggal 2 bulan 8 tahun 2021 demikian juga dengan yang di bawah sama dengan tanggal awal plus 60 hari enter jatuh temponya adalah tanggal 11 bulan 7 tahun 2021 nah, untuk satuan bulan kita menggunakan rumus edit kita ketik disini sama dengan edit ini kita pilih tanggal awal ini kemudian koma ini koma tergantung dari pengaturan dari laptop ataupun komputer kita ya mungkin ada beberapa yang pengaturan Excel-nya adalah titik koma nah, disini koma kemudian month bulan ini tutup kurung sama dengan nah, jika berupa angka seperti ini ini artinya format nomornya masih general ya umum kita dapat mengubahnya ke ini menu home disini kemudian ini ada tulisan number ini ada general general ini bisa kita pilih short date atau long date ya kita pilih short date nah jadi, jatuh tempo dari pembayaran kita ini adalah di tanggal 10 bulan 7 tahun 2021 demikian juga dengan yang di bawahnya jangka waktunya 6 bulan edit ini klik 2 kali start date koma month-nya 6 enter kita ubah angkanya short date demikian ya teman-teman nah, untuk satuan tahun itu sama dengan penghitungan bulan ya kita menggunakan rumus edit start date tanggal awal koma nah, jadi satu tahun itu adalah berapa bulan 12 bulan maka kita ketik 12 tutup kurung enter general kita ubah short date demikian juga dengan yang di bawah 3 tahun sama dengan edit start date koma 3 tahun itu adalah 36 bulan 36 tutup kurung enter short date nah, demikian teman-teman cara sederhana untuk menentukan tanggal jatuh tempo baik itu hutang pembayaran cicilan dan lain sebagainya semoga bermanfaat dukung channel ini dengan klik subscribe like komen dan share terima kasih salam gemin itu selamat menikmati selamat menikmati